Seperti sosok Kartini yang menginspirasi setiap perempuan untuk mandiri, seorang perempuan asal Magetan sukses menjadi pengusaha pembuat tas anyaman plastik. Fisiknya memang tidak sempurna seperti pada umumnya, namun kegigihannya bisa menjadi contoh. Namanya Supartini, perempuan 45 tahun yang tinggal di desa Lembean, Wetan, kecamatan Lembean, Kauva, Termagetan. Keseharianya membuat tas anyaman dengan bahan plastik embos. Fisiknya memang tak sempurna seperti perempuan pada umumnya. Kaki kanannya diamputasi, sehingga ibu dua anak ini harus menggunakan kaki palsu. Awalnya, ia adalah pekerja migran Indonesia di Abu Dhabi dan Arab Saudi. Karena penyakit, kaki kanannya harus diamputasi pada tahun 2013 silam. Sempat minder, mempunyai fisik kurang sempurna. Namun, berkat kegigihannya, usaha pembuatan tasnya yang dimulai sejak tahun 2019 itu terus berkembang. Usahanya bisa menjadi sumber penghasilan untuk membiayai sekolah kedua anaknya dan merawat usang nenek. Saat bulan puasa dan julang lebaran, pesanan tas meningkat. Jika hari biasa, dalam satu bulan hanya 50 buah tas, kini bisa 50 buah tas dalam seminggu. Mulai 2019, sampai saat ini. Awalnya gimana saat Allah membuat tas ini, pemasarannya itu? Agak sulit sih mas, tapi ditekuni aja. Alhamdulillah sekarang pada itu, buat selamatan, buat pesan, buat bidahan apa-apa, bikin tas kecil ini. Masa tas yang seperti ini. Kalau puasa di dalam lebaran ini, pesanan gimana? Alhamdulillah, agak banyak pesanan di bulan Ramadan ini. 40, 50, itu mas. Satu minggu. Satu minggu itu. Supartini menjadi salah satu anggota yayasan kaum penyandang disabilitas Wiradaksa Utama yang dipimpin oleh Sri Gunarsi. Bagi Sri Gunarsi, Supartini sosok perempuan seperti Kartini, tangguh dan menginspirasi. Beliau belajar banyak karena dari seorang disabilitas yang dulunya menjadi orang normal, sekarang menjadi disabilitas adalah suatu tantangan. Bagaimana bisa bangkit, bagaimana bisa memulihkan pecah diri, sehingga akhirnya dia bisa berkarya dan menjadi tulang bungkung keluarganya. Bahkan beliau itu di rumah juga dengan seorang neneknya. Jadi dia itu selain mengurusi anaknya juga mengasuh neneknya. Selain memiliki pelanggan, Yayasan Wiradaksa Utama juga membantu memasarkan produk tas plastik tersebut. Harganya beraneka ragam, tergantung bentuk dan ukuran. Dari harga 15 ribu rupiah hingga 65 ribu rupiah. M. Ramzi, CTV, Meketan Terima kasih telah menonton!